Halo guys, jenengku Evelyn, umurku 24 tahun, aku pernah patah hati. Ketemu lagi. Bersama. Ayuh kayaknya gitu. Saya gak ketemu, gak keram. Ada karim sejak Niko. Dan saya Agustian Pratama, di Pelipurlarah. Weh. Melok sih, pengen kompak. Oke, oke. Eh, perkenalan sih, siapa jenengmu? Jenengku Prinses. Ya, Kak lah. Sebenernya jenengku itu Evelyn, tapi kalau memang mau panggil Prinses atau mau panggil. Enggak sih. Paling nama lain boleh. Pak, jangan lelik aja loh ya. Enggak. Mohon maaf lagi. Lelik gak iso. Tapi, ini kenalan panggilanmu Eve. Iya. Emang panggilannya Eve? Iya, Ben. Terkesan British-British. Aduh, aneh sih gak masuk sih, Eve yang mau panggil ngomong. Daripada Evelyn kan, Dawa ya. Kedawa. Jadi, mendingan singkat pada jelas Eve. Eh, biasa nih, jeneng Evelyn itu panggilannya apa ya? Eve yang mana? Iya, ada yang Evelyn. Linn. Fel-Fel ada gak? Fel. Gak enak sih. Gak enak sih. Sorry. Kan, yang namanya kan ada Fel ya emang. Tapi, nanggung ya. Fel. Iya, iya. Kayak di tengah, Kak Mari, tapi ya gurum mulai. Maga. Gurum mulai ya. Fel. Fel itu. Tapi, kalau ini dulu di Instagram, aku gak ngerti kontennya. Oh iya, jelas. Konten apa sih, kontennya gue sebenernya? Aku udah bingung ya, Wajah. Duh, tapi kan awalnya itu jeneng-jeneng ini, misalnya kuliner, ternyata enggak ya? Gak, gak, gak. Tapi kuliner ada juga? Ternyata kocak-kocak ya? Iya. Gini, misalnya tergantung kontennya apa, misalnya konten yang seru-seru, pembawaannya seru, yang fun, yang menyenangkan, memang biasanya ngerempet-ngerempet endorse-nya ke makanan. Oh, karena biasanya makanan fitranya itu. Makanya kita paling banyak emang endorse-nya makanan, kalau yang kontennya nyeleneh ya, komedinya nolah ya, anggapannya. Tapi seperti yang kemarin, kita bakal mengulik kisah sakit hatinya tamu kita, Evelyn. Waduh, waduh. Evelyn siapa jeneng? Evelyn Hutani. Evelyn Perhutani. Gak, perhutani. Gak, perhutani. Itu jenengi ngkongku lagi. Serius? Iya. Eh, ngkongmu agen aget tanaman yang enggak. Ngkong ku sekalanya. Eh, ayo. Gak, bener berarti aget tanaman yang enggak. Oh iya. Gak, ngawur. Ini parah. Ini. Masuk, ngkongku gaya gue. Iya, enggak. Maaf, maaf, maaf. Astagfirullahalala. Kau kaget di kanan ini, Evelyn Hutani. Jadi lucu, seringnya lucu. Ternyata Instagram itu bener-bener Hutani. Iya, iya, iya. Apa mana ya? Enggak, ampun. Langsung enggak berani. Sorry, sorry, sorry. Tapi di antara, ini kita sama-sama tahu ya. Kalau misalnya orang kelihatan gampang ketawa. Biasanya banyak sesuatu yang mereka pendal. Asyik. Asyik. Banyak perasaan yang tidak keluar. Karena kita sibuk menghibur orang lain. Padahal kita lupa caranya menghibur diri sendiri. Asyik. Contennya dia ngakak-ngakak, lucu-lucu. Tapi gurung tentu dia itu senang pesan. Iya, bener. Ih kok rasanya berdua lagi curhat ya? Enggak. Enggak, kita enggak curhat. Ini yang cerita malam mereka. Mewakili. Tapi bener kok. Bener. Bener. Itu ada riset psikologinya katanya seperti itu. Jadi orang-orang yang terlihat sangat bahagia itu. Tapi justru di dalamnya itu kebalikannya. Bener, bener. Kan saya ini sudah pacar enggak? Waduh. Menurutmu sudah ada model ini? Enggak, enggak. Emangnya enggak apa orang-orang mereka kesimpulannya? Aku offended lagi. Enggak, biasanya aku orang yang ngancani. Oh. Ini syuting. Ini kan syuting orang yang ngancani itu juga. Iya, kodam kan? Gudu. Gudu kodam. Iya. Iya, sopirnya. Oh iya. Tapi itu kan di gue bocone. Iya, iya, iya. Tapi karena sopirnya itu kan. Iya, bener, saya. Bener, saya salah. Ini sebelumnya banyak orang di luar sana yang ingin di konten ini. Tapi dia cuma bisa DM. Nah, kita bacain. Ada beberapa orang yang curhat di Instagram. Jadi buat sobat remuk redam, itu nama penontonnya. Oh, apa? Sobat remuk redam. Sobat remuk redam. Namunnya kayaknya enggak siap ngeremuk-ngeremuknya gitu loh. Sobat remuk redam gitu loh. Sobat remuk redam, oke. Sobat remuk redam ini kalau misalnya ada masalah atau pengen cerita tentang patah hati, bisa langsung ke Instagramnya Comedy Sunday, Instagramku, atau Instagramnya Tian. Bener. Evelyn, jangan. Karena kan dia bukan bagian dari program ini. Beda. Oke, jenengnya Raka. Mas Rim, aku pengen cerita masalah percintaanku. Sebenernya masalah iku setak pendem suwe, Mas. Saikus tumbuh. Wah, 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 wah. Ya bagus dong, laik tumbuh, ya kan? Lagi ini aku mendulok konten ini sampai beli purlaran dan dadaknya agak hewan yang cerita permasalahan tentang percintaan. Aku pengen cerita mas permasalahanku sampai erat wedo. Pas waktu aku sejaman pacaran yang bangku SMK. Aku dua mantan, mas tiga tahun. Aku berhubungan ke jaman kelas satu SMK dari background keluarga yang hampir sama. Sama-sama broken home. Kok dikuya sih? Ya, yuk. Soalnya dia nggak ngomong. Aku sejaman yang ngomong-ngomong. Ya, kok isok kan ngomong kesamaan. Kamu broken home nggak? Nggak mungkin dong. Masa kan pertama ketemu. Papamu lari kemana? Kan nggak dilih papa ya? Kan nggak dilih papa ya? Masa langsung ngulur. Menemukan kesamaan latar belakang, Mas akhirnya memotivasi aku gaya ngelangkah maju wong luru. Wesona gambaran meni-meni aku pengen bikin usaha merintis bareng DE. Dan akhirnya permasalahan pun datang perlahan demi perlahan. Gara-gara orang ketiga. Terus seterusnya orang tua akhirnya semakin rumit. Hubungannya Awak Dewi dan Awak Dewi pun memutuskan Dewi berpisah. Dan menjalani kehidupan masing-masing. Alah lambingmu. Hehehe. Kau isok mau ngomong-ngomong. Kau isok mau ngomong-ngomong. Bahasanya gue ngomong-ngomong. Bahasanya gue ngomong-ngomong sih. Dan barang ini putus. Wess, kok isok menjalani hubungan masing-masing atai. Hehehe. Dan keselanjutannya aku pengen ceritain di konten Blipur Lara. Soalnya nggak isok ngetik ageneng GM. Wah, ini menarik. Menarik sebenernya. Si Raka ini putusnya karena orang ketiga. Ya. Iya kan. Dan tapi gara-gara nggak disetujui pisah. Lah kan sih kalau pada-pada broken home ya kan. Keturunan ibu bro. Hehehe. Kan nggak kepikiran sih. Ojo-jo. Aku ya bergenung. Masuk bergenung keturunan. Kok ambein juga. Ambein kok keturunannya. Keturunan ambein ibu. Masuk orang bayi lahir langsung ambein. Enggak. Sumpah. Jantungnya masuk ke bayi jantungnya. Jantung kan beda. Penyakit genetik. Iya. Tapi kan nggak dari lahir langsung jantungan. Iya. Iya. Tapi ambein. Ambein juga. Selamat datang di dokter Oz. Enggak. Bukan. Ini jadi konsultan ambein. Enggak. Pernah ngalami orang ketiga nggak? Orang ketiga nggak. Puji Tuhan nggak. Tapi kayak orang-orang dari sekitarku sering. Jadi aku seringnya denger cerita bukan sebagai korbannya. Si Si. Kamu pacaran udah berapa kali sih? Pacaran. Sehingga tak hitung resmi ya? Empat kali. Ada suratnya. Ada. Ada nomor suratnya. Ada kopeng. Daftarnya nang damri nggak sih? Enggak. Enak. Enak. Senang damri. Iya. Pakai cap bareng ya. Ini Raka kan udah curhat gitu. Kita... Ya udah cari yang lain. Iya, iya, iya. Misalnya. Ake wedo. Tapi kurang mesti gelam. Tapi kayaknya nggak ada deh. Saya umurnya piro, iya kan? Iya sih. SMK mungkin Miss W. Yos. Anjan way I can move on lah. Ya. Berapapun usianya. Nanti kamu akan dipertemukan kalau nggak jodoh ya kematian. Jadi... Cuk. Sedih banget. Show must go on. Semangat Raka. Masalah yang gini, Nek menurutku masa lalu adalah biar menjadi pelajaran. Yes. Iya kan? Masa depan akan menjadi pelipur lara. Asik. Iya. Apa maksudnya? Karol maksudnya? Puisi baru. Karol. Tapi coba ceritain patah hati tersakitmu. Patah hati tersakit ya? Patah hati tersakit itu... Sebenernya malah aku ini... Conteksnya tersakit. Sebenernya justru nggak ada percintaan. Tapi? Justru di karir. Biasanya. Karir itu lebih ke apa? Uang apa maksudnya? Enggak. Jadi... Sakit banget itu mungkin waktu pas... Let's say aku harus berusaha keras. Tapi aku nggak dapat hasil yang sempadan. Jadi... Orang yang aku perjuangkan. Yang aku harus berkorban demi uang ini. Malah uang ini tidak menghargai aku. Oh... Dan... Lebih parahnya lagi. Untuk titik yang lebih parah lagi. Let's say aku gagal. Terus aku misalnya tertindas. Nah... Aku lihat orang lain yang nonton aku. Melok tertindas. Misalnya gara-gara aku. Nah itu lebih nyasak. Maksudnya... Patah hati terbesarku itu pas mendelok. Orang-orang yang tak sayang. Struggle gara-gara aku. Struggle gara-gara kamu? Tapi kan nggak bisa apa-apa. Oh... Kok bisa gitu ya? Maksudnya... Apakah setergantung itu orang ini ke dirimu? Atau gimana? Sebenernya nggak. Konteksnya waktu itu sebenernya temenan. Jadi... Iki juga wedo-wedo. Gitu. Nah tapi kebetulan... Ya biasa lah. Kini kan pas masa-masa sekolah ada masa-masa kini ku... Kaya tertindas. Gak selalu dibully ya. Kadang kini ku jadi outcast. Jadi... Outcast ini kan kaya wong terbuang. Iya, iya, iya. Gak dianggep lah. Tapi kan aku nggak dianggep. Iya, iya. Nek, orang dibully kan... Kan dibully justru karena kan ada. Nah, kayak gitu misalnya. Let's say kan jadi orang sih yang tertindas di suatu kelompok gitu. Nah, kocok-kocokmu itu jadi meluk tertindas misal. Gara-gara kan. Tapi mereka ini milih stay di kan. Tapi kannya sih kaya ngeliatnya itu heartbreaking. Karena mereka itu struggle gara-gara kan. Seharusnya dia nggak sampai ngerasain kaya gini ya. Dia sampai kaya gini karena aku. Gitu toh yang mau rasain. Boleh dielaborasi nggak? Maksudnya... Kejadian apa yang sampai kamu sama teman-temanku bisa jadi kaya gitu. Oh... Sebenernya... Mungkin aku nggak bisa cerita detail lah ya. Cuman... Ada masa dimana... Kini ku pokoknya waktu iku... Tergabung di suatu kelompok. Oke. Iku se-SMA. Nah, di kelompok iku cukup toksik benul lah. Apa? PP? Bukan. Enggak lah. Satpol. 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 Cukup toksik. Cukup toksik. Ya, let's say... Let's say... Ngerti lah ya? Toksik. Let's say ya misalnya. Misalnya kayak gini kerja kantoran rasainya. Kerja kantor kan tanggung jawabnya kamu dari jam 5... Jam 9, jam 5 masuk. Senin sampai Jumat. Wes tuh. Tapi... Nah, tapi... Toksik itu kan berarti kamu kaya dipores. Tiap hari kamu kerja ini sampe. Kamu nggak ada kehidupan lain aku ya gitu waktu itu. Oke oke. Ini baru pertama kali ini denger cerita sakit hati tapi bukan percintaan. Iya. Karena banyak hal kan yang bisa bikin kita sedih, sakit hati. Oke, itu disuruh work hard banget. Terus efeknya? Suruh work hard banget. Terus ada satu kejadian. Aku tuh sudah keluar dari kelompok ini. Ceritanya. Oke, nah temen-temenku masih di sana. Dan aku ini keluar karena masalah akhirnya. Bener-bener masalah. Saya gede sampe mamaku itu melok. Terlibat. Mamaku itu terlibat. Ampe pentolan-pentolan. Pentolan ini juga guru. Guru? Iya. Oke, kita bisa simpulkan kalau kisah ceritanya. Ya, itu kan dikuan emang sekolah. Iya. Ini kan pas masih sekolah. Oke 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 oke. Terus kemarin. Terus kemarin. Suatu hari aku. Aku suit. Suit 17. Nah kemarin. Ada lah kelompok ini. Biasanya rutinitasnya mereka. Kocok-kocok ini terang ya. Lebih melihat. Tengok. 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 dog ini lagi pacar mendalam ini. Uangnya berkandangan. Kondisi 200 orang dua tua. Jadi mereka harus ga peduli. Enggak ikan lalu sudah. Ada kocok ditabrak itu seperti biar. Kayak film-film zombieining. iya oke oke aku mau coba nampaknya zombie oke terus terus yang kedua itu dateng-dateng akhirnya yang kedua itu dihukum suruh lari waktu 2 jam sampai segitu ya? yang kedua itu dihancem dikuar yang kedua itu aku gak denger apa-apa sih rasanya waktu itu dateng aku gak tau jadi yang kedua itu dateng apa gak tapi pasti 3 ini mereka dateng ke suiteku tapi ada yang kayak dateng acara ini baru ke suiteku kenapa geng-gengan bisa sampai sepelit itu? berarti mereka kelompok elit ya? enggak sih itu bukan masalah elit gak elit sih itu memang ada perseteruan di situ maksudnya itu lingkungan yang kompetitif dan itu tuh bisa dibilang satu kelompok yang harusnya tim kayak kerja kelompok kalian kan harusnya kayak kerja kelompok yuk ini juga kelompok tapi bukan kelompok akademi ada kelompok lain sampai dia punya otoritas buat ngancem ngeluarin dari sekolah kan berarti oh bukan sekolah dari kelompok itu oh dari kelompok itu tapi masalahnya kamu sampai saat ini ngerti uang-uang itu? ya aku ngerti lah gak apa ya? gak apa ya? aku anak prema ini pedany bisa nih ini masalah ini sampai pertemanan terus sampai ngerusak itu lumayan toxic banget sih saking dulu itu istilahnya toxic jadi kayaknya aku dengan kelompoknya oh yawes aku disiplin sekarang harus sadar kemarin itu sebenarnya toxic banget ya tapi keseringan kayak gitu ya even relationship toxic pun orang yang menjalani itu kan gak sadar gak sadar kan nikmat-nikmat aja iya tuh makanya masyokita punya temen yang hubungannya toxic pacarnya toxic terus tahun itu pedoh tau tapi gak pedoh tapi akhirnya tapi akhirnya tapi akhirnya akhirnya nangisnya ceritanya pedohnya iya bener-bener sampai ping satus tapi waktu pas itu kalau kamu ngerusak loroat ini separah apa? separah banget sih itu beneran kayak waktu pas klimat-klimat itu aku dalam seminggu itu aku langis terus gak berhenti sampe suwambang gak bisa iya kak seharian nangis ya tapi emang aku nangis gak aku nangis gak diambil air matanya tapi gak cebuk sih oh iya kan shower pasti ya iya showernya apa yang ini makanya udah shower jadi gak air matanya susah memang separah itu nangis terus iya kak 24 tahun nangis lho moto aku melolok ini healing city pasti nangis ya kan pasti keinget sih jadi ada sehari minimal sekali lah itu dalam seminggu nangis terus sampe moto aku sembab aku gak tau sih kalian kayak pernah mengalami gak hari-hari yang ya ampun aku stress banget dan aku sama sekali gak bisa happy iya agak pikiran aku sih pernah sih sampe kayak bandino aku ngurung-ngurung aku gregor bener-bener stress itu gak turun gregor bukan gak turun nang gregor nang oma eh tapi aku harap ngomong apa lah lalih ini terlalu lanjut dalam cerita aku sampe kono gak gak soalnya aku baru ngerti pertemanan sih kayak gini iya sampe membuat awakmu sampe sesedihiku setaku sih hubungan sih gara2 sampe sesedihku ya percintaan karena kita ada commitment terus kita effort buat kesana kita ngejaga hubungannya nanti ada yang salahnya eh tapi ini gak reikon ini gak ini aku baru ngerti apa nah lalih mana apa ini itu enggak 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 suka suka ini kamu kan sempet makan bruto kamu jadi trauma melih-melih enggak bukan trauma tapi jadi trust issue jadi trust issue tapi aku rasanya semua orang ngalami pasti kan ada masa kayaknya dikhianati temen eventnya aku gak parah tapi kayaknya jadi skeptis jadi kayak kayak apa mana dulu orang-orang ini aku di situ itu tuh dulu temenku aduh temenku yang gak sedekat yang ini ya yang berlima itu tapi maksudku mereka yang luar berlima itu juga dulu ini pernah deket sama aku at least ini istirahat bareng yang deket kan iya 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 yang gak sejauhku kan bener loh apa mana kita intensitas acaranya kita di kelompok itu lumayan sering ya kayak tiap hari aku tuh ketemu mereka melakukan rutinitas itu dan maksudku sudah-sudah deket ya iya nah terus sekarang malah yang jadi musuh ibaratnya yang selek banget aku jadi malah yang dulu kalau kamu bisa dendam gak terakhir ketemu dia kemarin ada pas aku visit terus ada ketemu aku visit cafe enggak aku ada yang diendorse ya ada diendorse waktu ikut di mall nah terus dmg ini pasti ketemu setelah berapa tahun ya SMA itu 16 bedo bedo lho pas SMA kan ya 17 aduh 17 oh setelah yang ngilaan acara ini oh iya bisa ketahunya aku bojoknya berarti 5 tahun yang lalu lah ya anggapnya 5 tahun ini aku 24 jadi aku nomor 16 berarti 8 tahun iya jadi aku gak ngomong deh sekitaran 8 tahun yang lalu ya 8 tahunan lah terus ketemu lagi ketemumannya sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu responnya? aku gak tau deh kayak tau aku apa enggak tapi aku kayak tau deh terus aku sengaja malah nyamperi deh kayak mecing-mecing deh dipanding tapi gak mau sopo? enggak karena memang deh lagi keluarganya kan aku bingung bisa nyopo nih lu cek keluarganya cek Rosy Fateh wala pra eh kan gimana sih anak aku ya ibunya sampe anak ke ibunya anaknya sampe anak orang mbaknya misalnya ngomongnya misalnya anak apa cone? oh iya itu maksudnya berarti gak semua patah hatinya orang itu pasti dari percintaan percintaan karir teman percintaanmu sendiri putusmu itu gara-gara apa biasanya? berapa kali pacaran? pacaran yang official 4 kali 4 kali official 4 kali official ini maksudku yang bukan HTS yang memang official ini nembak kan biasanya bisa cedek cedek tau tapi dianggapnya pacaran official 4 yang freelance tidak yang cabutan yang pergabutan yang cabutan yang anak wakil kamu bisa ngantai ini akut aja tolong boy back up ya 4 official lah anggaplah yang official yang udah ada kesepakatan komitmen di awal putusnya kenapa? yang pertama kedua yang sudah ada kesepakatan yang sudah ada kesepakatan itu cerita monyet yang kedua terakhir 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 itu gak salah karena membales chat hah? iya membales chat itu kan pas SMA jadi di situ aku sih gak dewasa jadi aku sih bermasalah waktu aku kan gak bales chat di jamannya yang kayak BP ngerti ya? yang kayak BP tapi aku sih gak dewasa pas itu nah yang terakhir aku sih gak bisa bales chat cepet kayak yang protes? eee ya cuman ada faktor lainnya juga ya dan aku gak ngomong kayak semua itu salah deh ya gak? ada partku juga ini udah mentok lah ya? iya udah tukaran lah itu putusnya bareng? apa nih? yang ketiga keempat mau memutuskannya bareng gak? maksudnya kesepakatan gak? atau dibutusnya? kamu yang memutusnya apa dia yang memutusnya? kalau yang minta yang minta itu aku dulu padahal kamu sih? iya kebanyakan aku dulu sih semuanya aku dulu dan cowok kan dibutusnya awalnya gak belum tuh pasti kayak pikir-pikir mana nih tau soalnya aku kan setia kan orang ya pacaranku kan masih seribu tahun paling tulus seribu tahun pacarnya fosil kan deh iya sampai jadi fosil na museum pacarnya fosil karena pacaranku sui-sui biasa nih 5 tahunan dinosaurus pocong gudu ngomong-ngomongnya ini si anggel anggel karena kamu sudah menceritakan apa ya patah hati tersakitmu kita akan hibur iya jadi caranya adalah ini mesti setiap episode kita akan ngasih tebak-tebakan dari kamu ini ngakak kocak itu lawannya akan dihukum oh gak tau hukumannya adalah stockingnya akan ditarik kalo misalnya evelyn gak ketawa stockingnya bakal ditarik lebih panjang kok merem tuh ibu cuo enggak melek oh kok melek artiku yang ditutup oh iya oh iya apa guys yang bisa mencetak guys gak bisa kalau ini tau biar kalau ini tau biar oke oke ini jadi game aku sejelas semua yang baik iya tugasmu tinggal ini menentukan lucu atau enggak dengan ngakak oke misalnya aku ngakak berarti aku ditarik dikit-dikit enggak jadi yang kalah pasti akan ditarik ke belakang gini iya cia ya gak bisa moco aku bisa tolong aku bisa butuh bantuan gak? eh face ID ini gak face ID ini gak moco 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 whatsapp whatsapp apa yang bikin kaget aduh aku kak pinter coba main kok ini mau bisa ntar lagi ini pasti ini pasti suara-suara ini gak boleh jawaban gari ya gak aruh apa ya whatsapp apa apa sing sing bikin kaget ini gak tau bilang gak tau aja gak aruh wadidaw wadidaw tarik tarik langsung tarik ini kan gue enjing lu gue tambah wadidaw vokalis vokalis aku si 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 tamu itu si pojo anjing tapi tipiknya menceng kenapa orang nangis air matanya hijau emang iya air matanya hijau iya kenapa orang nangis air matanya hijau air matanya abang medani gak sih salah 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 karena dia mengeluarkan air maja tarik 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 ini enggak sehat kalau Alpucat tarik-tarik dong tarik-tarik aduh anggil-anggil lagi namunnya anggil anggil, anggil, anggil guyu dewe ada kanya guyu gak enak kan terus dia si guyu dewe orang apa sih yang seneng tukaran? orang apa sih? apa sih? seneng tukaran orang mangkel lagu berungunnya orang kabut salah orang Fenghung anggil guyu tapi anggil guyu tapi anggil guyu be anggil guyu sampe mejo sampe nanggi ini cuy gini sampe brewoy kayak ngapain ayo, kagir ah ga bisa ngalah cuy ini ayo kewan apa sih yang sakar api dewe? kan iyo kewan apa sih sakar api dewe? kiri salah kewan sakar api dewe? kewan perwakilan lah yang sewa ah 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 asyik ah 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 semoga semoga kekisah semoga 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 ini kudu kalian gini tuh? iya closingnya saya kudu dekawin bener harus dibaca terus semoga untuk Sobat Rumpur Redam kalau kalian ada masalah bisa cerita ya iya misalnya bisa di DMnya komedisande DM ku atau DMnya tiap terima kasih juga buat box coffee yang udah ngasih tempat yang AJ gile yoi dan kalau Sobat Rumpur Redam punya masalah masalah percintaan ceritakan bisa di DM ku Agusen Pratama Karim Sujat Mikoto at Comedy Sunday kawan kok emang disekap cu hehehe kudunya sih tahan gini saksikan terus episode berikutnya dari Beli Purtara bye bye terima kasih ya yoi wis tanggin itu tiba 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 Terima kasih.